Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi di perjalanan car vlog ya Jadi daripada bengong di jalan kita sharing-sharing Seputar dunia software development ya Pada video kali ini kita akan bahas tentang ini ya Topik yang seringkali menjadi perdebatan di dunia maya Yaitu Scrum versus Waterfall Jadi buat yang belum tahu Jadi Waterfall itu biasanya ditandai dengan siklus project Yang dimulai dari requirement gathering Jadi proses pembuatan requirement Jadi wawancara kemudian meeting dengan user gitu ya Kemudian nanti dari fase ini akan dihasilkan Suatu output berupa requirement specification Jadi disitu nanti ada user maunya apa Proses bisnisnya seperti apa Inputnya apa Kemudian nanti kalau dia mengharapkan laporan Nanti laporannya keluarnya seperti apa gitu ya Jadi intinya adalah requirement atau kebutuhan user gitu ya Requirement specification Ada yang bilangnya SRS software requirement specification Ada yang bilangnya BRS business requirement specification gitu ya Jadi istilah banyak Kemudian dari requirement ini Kemudian software architect atau software designer Ataupun database administrator atau apa Dia kemudian akan membuat desain ya Jadi desainnya ini macem-macem Banyak ya dokumen desain Ada desain object oriented nya Kemudian ada desain skema database nya Kemudian ada desain deployment nya gitu ya Dan sebagainya Nah jadi Dokumen desain ini kemudian nanti Akan di deliver juga Ini ada brong-brong kita stop dulu sebentar ya Ya resikonya car vlogging Ada banyak yang pakai kenalpot nya Nggak kira-kira Oh iya ini Berdasarkan feedback dari pemirsa Jadi di video sebelumnya ada komentar Dari penonton bahwa Suaranya terlalu berisik gitu ya Suara mesinnya masuk Dan kemudian Suara kenalpot nya Juga masuk ke dalam gitu ya Nah ini dia deh Kenalpot nya brong Oke Jadi pada video kali ini Kita ada sedikit perubahan Jadi saya pakai lavalier mic Kemudian suaranya saya rekam ke Handphone Nah nanti pada waktu editing Kita gabungkan suara Rekaman yang pakai mic lavalier Dengan suara dari Kamera GoPro Jadi di video sebelumnya itu Suaranya murni dari GoPro Oke kita lanjut lagi ya Jadi di dokumen desain Tadi kita bicara dokumen desain Dokumen desain itu ada macam-macam Tadi dari skema database Kemudian Desain OOP nya gitu ya Kalau OOP biasanya kita bentuk Dalam Kelas diagram gitu ya Kalau desain database kita bikin ERD gitu DFD ERD gitu ya Nah jadi dokumen desain itu Kemudian kita Kita serahkan kepada Klien Dan kemudian itu menjadi Deliverable Dan selesailah fase Desain Nah kemudian pada Setelah selesai fase Desain Maka kita masuk ke Fase coding Fase coding Atau fase implementasi Atau Atau fase Construction Jadi Di fase itu ya kita coding Kemudian setelah selesai Fase coding Maka kita masuk ke Fase Testing Jadi Aplikasi yang sudah kita coding Kita tes Apakah sesuai dengan Requirement di awal Kalau gak sesuai ya kita perbaiki Kalau udah sesuai kita Minta Persetujuan atau approval Atau acceptance Dari Si klien Atau dari user gitu Dan kemudian setelah selesai Fase testing Barulah aplikasi Atau project Dinyatakan Selesai ya Setelah serah terima Maka Delivery Kemudian Project closing Nah jadi Kalau yang biasa Dipahami orang-orang Waterfall ya Seperti itu Nah kemudian Kalau scrum Kalau scrum itu Dia Iteratif Jadi biasanya Kita bagi-bagi Menjadi sprint Nah setiap sprint Nanti Kita tentukan Berapa 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 durasinya ya Dan durasinya ini fix Biasanya durasinya Dua pekan gitu kan Dua minggu Nah nanti Di Diawali kita bikin Apa Daftar pekerjaan Kemudian Nanti kita kerjakan Selama Dua pekan tersebut ya Kemudian nanti Setelah selesai Diadakan Sprint Apa Sprint Retrospective Dan Demo ya Demo produk gitu Nah bedanya Kalau yang Sprint review ya Sprint review itu Apa Kita bahas produknya Kalau yang retrospective itu Lebih membahas prosesnya Jadi Komunikasi Nggak lancar lah Atau apa gitu Nah jadi Setidaknya yang saya baca-baca Dari scrum Seperti itu Nanti kalau ada yang kurang Tepat Bisa dikoreksi Di kolom komentar gitu Tapi pada intinya adalah Si scrum ini Dia Iteratif ya Kemudian Kalau misalnya Nanti ada Requirement-requirement Tambahan Maka dimasukkan ke dalam Backlog Dan akan dikerjakan Di sprint berikutnya Jadi sprint Yang sekarang berjalan itu Ya pada intinya Dia fix ya Tidak bisa di Utak-atik Jadi to do listnya ya Jadi Kalau misalnya Tidak selesai Akan Akan fallback Ke sprint selanjutnya Tapi kalau misalnya Ada requirement baru Maka kita tidak bisa Tambahkan ke sprint Yang sedang berjalan gitu Nah jadi Kira-kira seperti itu Yang saya pahami Nanti kalau misalnya Ada yang kurang pas Bisa ditambahkan Di kolom komentar Terutama tentang Scrum ya Karena scrum saya Tidak pakai secara Day-to-day ya Yang kita pakai Justru adalah Kanban ya Jadi kalau kanban ini Dia sama Iteratif Tapi dia Lebih Apa ya Lebih sedikit Ceremoninya Daripada Scrum Kalau scrum itu Kita ada Daily stand up Kemudian Ada Sprint review Ada sprint Retrospective Kalau kanban Kalau kanban ya Tidak ada Pokoknya kita Taruh to-do list Nah kemudian To-do listnya Dari Setelah Ditambahkan ke Backlog Backlog itu Daftar to-do list Daftar yang harus Kita kerjakan Setelah masuk Backlog Maka nanti Kita akan Urutkan prioritas Mana yang mau Dikerjakan duluan Kemudian Yang paling atas Prioritasnya paling tinggi Maka Kita langsung Kerjakan Kemudian Yang Setelah Kita masukkan ke In progress Atau yang sedang kita kerjakan Setelah itu Masuk ke Fase testing Kemudian Masuk ke Naik production Nah biasanya Kita bisa kontrol Bisa melihat Kesehatan project itu Dari Berapa banyak Yang di Backlog Kemudian Dari Waktu rata-rata Penyelesaian Setiap card Atau setiap task Kemudian Kita bisa lihat Utility Dari masing-masing Programmer Dengan cara Melihat Di kolom In progress Apakah dia Sedang idle Atau sedang ada kerjaan Atau justru pegang Dua task Kalau misalnya Pegang dua task Nah itu Tanda-tanda kurang sehat Karena nanti kan Dia Bercabang Jadi harusnya Kita bisa Pasang rule Bahwa Satu orang Cuma bisa Pegang satu Card saja Atau satu task Saja Oke Nah jadi Ada dua Secara garis besar Ada dua Apa Dua model Yang pertama itu Yang sequential Yaitu waterfall Kemudian yang iteratif Yaitu Scrum Atau kanban Nah Ya biasanya Apa Ya saling menjelek-jelekan Satu dan lainnya Gitu ya Tapi Sebetulnya pada prakteknya Kalau misalnya kita baca Di buku Rapid development Apa Tulisannya Steve McConnell Ya Ini salah satu buku Klasik untuk Pengelolaan Software Apa Software project Jadi saya Sangat merekomendasikan Itu buku dibaca Dari cover ke cover Ya dari ujung Depan ke Ke belakang Gitu Nah Di buku Rapid development Ya sebetulnya Itu hanyalah Pilihan Salah satu Project life cycle Saja Demikian juga Kalau kita baca Standar CMMI Maka Itu juga termasuk Salah satu Project life cycle Jadi Dalam Kita Melakukan project planning Maka kita Harus memilih Salah satu Dari Project life cycle Apakah itu Iteratif Atau waterfall Atau sequential Contohnya waterfall Atau yang Seperti apa Gitu Kalau di bukunya Steve McConnell Malah Lebih banyak lagi Pilihannya Ada yang Prototyping Ada yang Macem-macem lah Nanti bisa dibaca lagi Di bukunya Gitu Nah jadi Sebetulnya Ya menurut saya Perdebatan seperti itu Tidak terlalu Penting ya Karena Ya project life cycle Itu Hanyalah Salah satu Bagian aja Dari project management Masih banyak lagi Faktor-faktor lain Yang bisa menentukan Kesuksesan Suatu project Ya Selain dari Life cycle nya Nah kemudian Dari pengalaman Saya di Artivis Dan kemudian Di Taskiah Memang ternyata Kedua life cycle ini Apa Kedua life cycle ini Beda Beda Ini ya Beda pemakaian Beda tempat Dan Beda peruntukan Gitu Jadi kalau Waterfall ini Biasanya kita pakai Di Artivis itu Untuk project-project Yang dia fixed price Fixed price itu Artinya Begitu Apa Ada client Atau calon customer Minta dibuatkan Aplikasi Maka kita tanya dulu Dia mau dibikinin apa Gitu Nanti dia akan bikin Daftar fiturnya Kemudian dari Daftar fitur tersebut Kita Akan Membuatkan Estimasi Ini dikerjakannya Berapa lama Dan kemudian Berapa orang programmer Yang kita akan terjunkan Kemudian Berapa harganya Berapa biaya pembuatannya Gitu ya Seperti itu Nah kemudian Setelah nilainya disepakati Yaudah kita Nanti kerjakan sesuai Dengan requirement Yang ada di awal Gitu Kalau nanti Ternyata di tengah jalan Ada perubahan Penambahan Kemudian pengurangan Atau Perubahan proses bisnis Maka nanti kita hitung lagi Biasanya Kalau misalnya Perubahannya Simpel Simpel Maka tidak kita Kenakan biaya Tapi kalau misalnya Dia ada penambahan Jadi misalnya Fitur yang tadinya Sederhana Menjadi lebih kompleks Ya tentunya Kita hitung ulang Mendisnya Berubah Dan kita Tagihkan selisihnya Gitu kan Nah kalau misalnya Ada yang lebih mudah Ternyata dia bilang Oh gak usah seperti ini deh Cari yang lebih gampang aja Gitu Nah tentunya kita bisa Kurangi juga Dari nilai proyeknya Jadi artinya Estimasi dan Penawaran yang kita Submit di awal itu Bukannya Harga mati Tapi bisa Berubah-ubah Menyesuaikan Apa Perkembangan Di dalam proyek Karena kan kita Biasanya bikin Aplikasi kan Gak bisa semalam jadi ya Jadi Biasanya 1 bulan 2 bulan 3 bulan Nah selama Jangka waktu tersebut Tentunya ada Ada perubahan Proses bisnis Dan bisa juga Dari Sisi usernya Setelah dia lihat Oh ternyata kok ini Agak sulit Atau tidak sesuai Proses bisnis Sehingga minta Diubah Aplikasinya Padahal kita sudah Bikin gitu Nah jadi Yang seperti itu ya Gak ada masalah Kita akomodasi Dan kita Kita kerjakan Tapi tentunya ya Kita minta Ada penyesuaian Baik dari sisi Waktu Maupun biaya gitu Jadi Waterfall itu Kita gunakan Sebetulnya Di awal itu Untuk Supaya kita bisa Mendapatkan penawaran awal Jadi Dari requirement tersebut Kita hitung Berapa-berapanya Sehingga kita bisa Masukin penawaran Kalau misalnya kita bilang Ya udah apa aja Yang diminta Kita akan akomodasi Itu ya bisa juga Tapi nanti Pricingnya Tidak Per project Tapi Pricingnya Nanti kita buat Per bulan Kita pernah juga Ada project seperti itu Jadi Kliennya bayar Per bulan Apapun yang Yang mereka minta Ya kita kerjain Gitu ya Kita kerjain Misalnya Minta bikin ini Yaudah kita kerjain Kita minta ini lagi Kita kerjakan Tapi programmer kita Dibayarnya bulanan Sama kliennya Jadi Tidak ada masalah Seperti itu Tapi umumnya Kita menggunakan Waterfall itu ya Untuk Tadi itu Untuk fix Price project Nah kemudian Kalau di taskia sendiri Dia agak berbeda Karena kita Disana Ada tim IT Jadi ada Departemen Atau bagian IT Dan disitu Ada programmer Yang dia Gajiannya bulanan Dan kita Tugasnya adalah Men support Proses bisnis Mulai dari Penerimaan siswa baru Kemudian Kegiatan perkuliahan Dan fungsi-fungsi Support lain Nah Kalau disitu Pada prinsipnya adalah Ya apapun yang diminta Ya kita kerjakan Gitu ya Nah Jadi disini kita Tidak pakai Waterfall Karena Kalau waterfall Berarti kan kita harus Harus kumpulin dulu Requirementnya Semuanya Kemudian kita Hitung Biayanya Kita Kita buat Estimasinya Dan seterusnya Nah disini Tidak efektif Kalau kita Menggunakan waterfall Karena kita Customer kita Adalah customer internal Tidak akan kita Sodorin Apa Penawaran harga Ya karena kita Sudah digaji Secara Bulanan Gitu kan Programmernya digaji Bulanan Jadi disini Kita tidak Menggunakan waterfall Tapi Saya juga Tidak menggunakan Scrum Kita Pakainya Kanban Jadi setiap Ada request itu Kita Masukin semua Ke backlog Kemudian nanti Di rapat manajemen Kita tentukan nih Ini dari sekian Banyak backlog Dari sekian Banyak aplikasi Mana yang Mau diprioritaskan Nah nanti setelah Keluar skala Prioritasnya Oh ini duluan Ini duluan Yaudah kita kerjakan Nah sementara Kita kerjakan Itu request-request Juga akan terus Berdatangan Jadi kita tidak Stop Jadi datang terus Yaudah tinggal kita Masukin ke backlog Kemudian kita Prioritaskan Dan kemudian Bisa saja Yang dia masuk Kemudian dia Nyelak antrian Langsung masuk ke Antrian teratas Yaitu bisa-bisa saja Tergantung dari Rapat manajemen Tadi gitu Jadi disitu Kita menggunakan kanban Nah yang sudah Paling atas Maka akan langsung Kita tarik ke Bagian development Untuk segera Dilakukan construction Atau Development gitu ya Nah mengenai Detail requirement-nya Ya nanti kita Tanyakan lagi ke user Dia maunya seperti apa Proses bisnisnya Seperti apa Nah itu yang kita Kita kerjakan gitu Nah disitu Juga kita tidak ada Apa Seremoni seperti Scrum Jadi kita tidak ada Daily stand up Tidak ada Sprint review Tidak ada sprint Retrospective Dan juga tidak Kita tidak membagi Periodenya menjadi Sprint-sprint Dua pekanan ya Karena ya tidak ada Ya buat apaan Gitu kan Tiap task yaudah Kerjain aja Sampai selesai gitu Start Kemudian Kita kerjakan Begitu selesai Masuk ke done Naik production Udah kita langsung Move on Ke task berikutnya Gitu Jadi tidak ada Ini Kalau ada perubahan Gimana ya Kalau ada perubahan Masukin aja ke Backlog Nanti ya kita Antrikan seperti Yang sudah-sudah Gitu Jadi kita lihat Ini perubahannya Urgen atau tidak Nanti kita lempar Ke rapat manajemen Ini mau dikerjain kapan Gitu Oh ini harus segera Ya udah Berarti naik ke Antrian paling atas Gitu Jadi ya Seperti itu kanban Dan seperti itu waterfall Secara pribadi Karena saya pegang Dua tim development Di artivisi juga Di taskia juga Jadi ya Sehari-hari Saya pegang dua-duanya Yang di artivisi Mostly ya Mostly Hampir semuanya Adalah waterfall Ya Karena jarang sekali Klien yang Mau Bayar bulanan Gitu kan Ada juga Satu dua Tapi ya Mayoritas enggak Mayoritas project base Nah project base Kita pakainya waterfall Kumpulin daftar fitur Di awal Kemudian kita requirement Setelah itu Keluar harganya Kemudian kita kerjakan Dan kemudian Kita deliver Dan kita closing projectnya Gitu Nah sedangkan Untuk urusan dokumentasi sendiri Nanti mungkin kita akan bahas Di video terpisah aja Supaya lebih fokus Jadi Untuk dokumentasi Kita tidak bikin Seperti yang tadi Saya jelaskan di awal Harus ada deliverable Berupa software Requirement specification Kemudian Software design Design gitu ya Design database CRD dan sebagainya Itu kita tidak Deliver Kita tidak bikin ke klien Dan juga tidak Kita jadikan Termin penagihan Jadi kita Nagihnya itu Tidak per fase Misalnya Apa requirement Selesai tagih Kemudian Desain selesai tagih Kemudian nanti Coding selesai tagih Terakhir UAT Tagih lagi Enggak Jadi kita tidak Tidak Apa Memperlakukan seperti itu Di RTVC Kenapa Karena Apa ya Kalau menurut kita Kita deliver SRS Juga buat apa Maksudnya Klien juga Dia kan pesannya software Ngapain kita kasih Dokumen Microsoft Word Yang ratusan halaman Terus kemudian Saya tidak tahu Klien-klien Teman-teman semua Tapi kalau klien Artifici Biasanya Tidak terlalu Peduli dengan Urusan teknis Kita mau bikin Pake Java Mau bikin pake PHP Mau pake MySQL Mau pake Postgres Jadi biasanya Tidak ada Requirement teknis Gimana-gimana Jadi mereka Menyerahkan ke kita Kita mau kasih Rekomendasi apa Nanti diikutin Nah biasanya Karena seperti itu Kita tidak Deliver dokumen Desain juga Buat apa Kita bikin Skema database Kita deliver Dan kemudian Mereka juga Tidak ngerti juga Tidak ada edit value Dan lagi pula Yang namanya Dokumen desain itu Kadang-kadang Dan seringkali Adalah Dia berubah Di tengah jalan Misalnya kita Bikin skema database Seperti ini Kemudian Di sepanjang perjalanan Project Ternyata Kita baru lihat Oh ternyata ada fitur ini Berarti harus Nambah kolom Atau nambah tabel Berarti skema Berubah lagi Nah skema Berubah lagi Kalau kita sudah Deliver SAD nya Software application Desain nya Maka Kita harus Review situ dokumen Jadi Kerja dua kali Padahal Kalau kita tidak Deliver Kalau kita tidak Deliver Dokumen desain Ya udah Kita bisa langsung Lanjut aja Coding Tapi ya Kalau misalnya Ada juga Ada juga Klien yang dia Minta untuk Di deliver Dokumen-dokumen Tersebut Ya kita Deliver Tapi ya Artinya Artinya By default Kita tidak Deliver Nah kemudian Nah kemudian Nah kesimpulannya Berarti Sebetulnya Tidak ada yang perlu Di perdebatkan Dan Karena Kita sebetulnya Tidak harus Pilih salah satu Jadi kita bisa pakai Dua-duanya Tergantung dari 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 Customernya Mau apa Ya kita Kita sediakan Dan Tergantung juga Dari bentuk Projeknya Seperti apa Apakah requestnya Datang terus-menerus Kemudian Apakah ini Hanya satu projek Satu projek Gitu ya Jadi Tergantung dari Nature Pekerjaannya juga Dan Bagaimana Kita skema Financingnya Bagaimana Model penagihan Dan pembayaran Oke Oh iya Tadi ada yang lupa Tadi Kita tidak tagih Di Artifisi Kita tidak tagih Per fase Jadi Walaupun kita pakai Waterfall Kita tidak tagih Requirement selesai Nagih Gitu ya Tidak Biasanya kita gunakan Model pricing Yang lebih simple Jadi Kita minta Apa Minta DP Biasanya Down payment Pada waktu Signing project Jadi begitu deal Sudah Nego-nego selesai Sudah sepakat harga Dan Timeline ya Nah kemudian Kita akan tagihkan Untuk DP Untuk down payment Nah DP ini Biasanya Kita Apa Kita Buat agak besar Untuk Meng-cover Ini ya Operasional kita Selama fase development Nah kemudian Setelah itu Ya mungkin Bisa sampai 40% 50% Untuk DP nya Nah kemudian Nah kemudian Nanti Sisanya Ya sisanya Kita biasanya Tagihkan setelah Aplikasi kita Selesai UAT Jadi Udah jadi Aplikasi nih Kemudian kita Kita minta Klien yang ngetes Klien yang ngetes Dia nyatakan Sudah Oke Nah setelah dia oke Baru kita nanti Tagihkan Termin yang berikutnya Termin kedua gitu ya Termin kedua Nah kemudian nanti Biasanya kita Sisakan sedikit Termin untuk Masa garansi Jadi walaupun Sebetulnya Kebijakan di kita sih Kita akan Garansi terus ya Kalau itu selama bug Maka kita akan Perbaiki Sampai kapanpun Apa Free of charge ya Kita ada klien Yang dulu Apa Ternyata Sebetulnya bukan Bukan ada bug ya Karena aplikasi Jalan lancar Cuman Dia nanya aja Ini kalau misalnya Ditambahin Logging statement Bisa enggak gitu Padahal itu project Sudah Apa Sepuluh tahun yang lalu Gitu kan Nah Ternyata kita lihat Source code nya masih ada Yaudah kita kerjain Ya Dan karena Request nya minor Yaudah Kita Kita gratiskan aja Jadi artinya Sebetulnya Kalau bug fixing Atau fixing error Itu tidak Tidak kita cas Ya Mau Dan tanpa batas waktu Tapi Kalau ada Ada perubahan Atau penambahan Dan sebagainya Ya tentunya kita hitung lagi Gitu Jadi Nah Masa warranty itu Ya Biasanya Karena Klien-klien korporat Biasanya dia minta Ada Masa garansi yang spesifik Gitu ya Masa garansi spesifik Sehingga Di kontraknya Ada masa garansi Gitu Jadi Biasanya kita Kita bikin 3 bulan Atau 6 bulan Nah Nanti setelah Selesai masa garansi Kita tagihkan Yang termin terakhir Gitu Jadi Biasanya di kita Cuman ada 3 termin aja 3 termin yaitu Project signing Kemudian Selesai UAT Dan kemudian Terakhir setelah Masa warranty Yang biasanya kita hitung Dari Apa Sejak UAT selesai Gitu ya Jadi bukan Dari Dari Go live Karena kadang-kadang Ada juga Klien kita yang Setelah diserah terimakan Dia gak go live Go live 6 bulan Gitu ada juga Ya Nah jadi Seperti itu Oke mungkin Vlog Kali ini Itu aja Tentang Tentang apa Tentang project Lifecycle Nanti Kapan-kapan Kita sambung lagi Untuk Dengan topik-topik lain Yang Bisa kita bahas Tanpa harus Buka laptop ya Silahkan teman-teman Kalau ada Komentar Tanggapan Kemudian Mungkin usulan Mau bahas apa-bahas apa Gitu ya Silahkan ditulis di kolom komentar Nanti insya Allah Kita akan bahas Pada Video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa klik like Subscribe Dan kalau ini Bermanfaat Silahkan di share Ke teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh